Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Welcome back to Parpa Channel. Kali ini aku mau ajak kalian semua nongkrong di cafe and resto Pancang Garden. Ikutin aku terus ya. Pancang Garden dibuka jam 10 pagi. Nah, ternyata sebelum jam 10 pun sudah banyak orang yang mengantri loh. Waktu aku sampai pun gerbangnya masih ditutup sih sekitar jam 9 pagi. Tapi kalau kita mau masuk saat pumpnya akan bukain gerbangnya. Kaget juga karena udah lumayan banyak yang ngantri depan pintu. Semakin banyak yang datang dan menunggu jadi-jadi chaos. Saran dari aku ada baiknya yang sudah menunggu diberikan nomor antrian agar tertip ya. Atau kalian sebaiknya reservasi dulu sehari sebelum kesini supaya lancar jaya guys. Cafe and Resto Pancang Garden ini berada di daerah Central City ya. Tempat ini baru buka sekitar bulan Oktober kemarin. Lumayan trending topik karena view-nya yang oke banget loh. Bagi yang akan merencanakan untuk kesini, tontonin video aku dulu ya sampai habis. Oh iya sebelum mulai bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah proses masuknya kamu hanya menyebutkan nama dan nomor telepon saja. Ini saat masuk aku gak dicek suhu dan gak ada harus kem peduli lindungi sih. Hanya disediakan wastafel untuk cuci tangan saja. Untuk restorannya ada di lantai bawah ya dan untuk kafenya sendiri ada di atas. Karena masih pagi, jadi aku niatnya mau nongkrong-nongkrong dan foto-foto dengan pemandangan yang oke. Yuk! Menuju ke atas melalui rem gini ya teman-teman, memudahkan banget ya buat yang bawa troli bayi atau kursi roda. Walaupun gak full karena di atas ada beberapa anak tangga juga sih. Udara pagi hari sejuk banget, healing banget ya kan. Nah ini dia suasana kafenya di lantai 2. Cukup luas ya, ada area outdoor dan indoornya. Kalian bisa pilih deh yang paling nyaman. Di sini sistem ordernya kita pesan dan bayar dulu di kasir. Setelah itu, nanti akan diantarkan pelayannya sesuai nomor di meja kita. Nah, sambil menunggu, kamu bisa foto-foto deh di spot-spot yang oke. Pagi-pagi aja udah rame pengunjung ya. Apalagi kalau kalian datang siang, antriannya mungkin agak lama kali ya. Untuk menu dan harganya, ini aku share ya. Untuk harganya, menurut aku agak mahal ya. Keraisangnya melampaikan tangan minta dibeli nih guys. Walaupun kalian duduk di indoor, udara sejuknya tetap dapet ya. Karena banyak jendela dan pintu terbuka. Pemandangannya keren banget ya kan. Bisa duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan pergunungan gini. Area outdoornya asik juga nih guys. Suasana pergunungan bisa langsung terlihat jelas. Tapi kalau nggak panas dan hujan ya. Dari sudut manapung, pemandangannya keren semua lho. Ini dia pesanannya. Aku pesan es coklat, vanilla latte, green tea, dan cappuccino. Dan untuk cemilannya, aku pesan risol isi kentang, cinnamon roll, and red velvet croissant. Hmm, makin siang makin rame pengunjung ya. Turun ke bawah yuk, kita lihat suasana di restorannya. Yuk. Turun ke bawah yuk, kita lihat susun. Nah, ini suasana di restorannya. Rame juga ya. Di restorannya juga sama kayak cafe di atas ya. Terdapat area outdoor dan indornya. Jadi, kalian bisa pilih tempat yang paling nyaman ya. Tetap prokes ya. Di sini pelayannya pun semua memakai masker. Nah, ini yang terakhir. Ada spesial bentuk lingkaran gini ya. Mungkin ini tempat untuk pernikahan kali ya. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Nongkrong-nongkrong cantik di Cafe & Resto Pancar Garden Sentul. Tungguin terus ya video aku selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Like, share, and comment. Terima kasih. Bye. Yuk pulang yuk.